Intro Diawali dengan apel pagi, Komandan Kodim 0829 Bangkalan, Letkol Cavaleri Taufik Duwinova menyerahkan kendaraan Dinas Motor Trail kepada Babinsa di wilayah Kodim 0829 Bangkalan. Sebanyak 153 unit motor Honda CRF bantuan dari Kementerian Pertahanan diserahkan langsung pada Jumat 5 Mei 2023 pagi di lapangan apel makodim 0829 Bangkalan, Jalan Letnan Abdullah No. 4 Bangkalan. Komandan Kodim 0829 Bangkalan, Netkol Cavaleri Taufik Duwinova, seusai melaksanakan penyerahan kunci kontak dan helm secara simbolis, didampingi pasilok Kodim 0829 Bangkalan, Kapten Siswanto melaksanakan pengecekan motor Dinas dan personilnya. Dan dimelaksanakan pengecekan dalam rangka kegiatan kesiapan mendukung Pemda. Dalam hal ini, Pilkades serentak di wilayah Bangkalan. Jadi ini adalah salah satu rangkaian pelaksanaan pengecekan personil termasuk materil yang baru diperoleh, dukungan dari Kementerian Pertahanan kepada seluruh Babinsa. Babinsa mendapatkan dukungan motor dalam rangka untuk operasional mendukung tugas-tugas pokok Babinsa dan bertepatan juga dengan pelaksanaan Pilkades di Bangkalan. Menurut Dandim, jumlah motor Dinas yang diserahkan sebanyak 153 unit yang dibagi sesuai dengan kondisi koramil. Sesuai jumlah desa, kita ada 149 desa yang melaksanakan Pilkades di Gelombang 2 ini. Para Babinsa melekat di desanya masing-masing membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa setempat untuk menyukseskan kegiatan Pilkades. Kita sebenarnya melaksanakan pengecekan dalam rangka kegiatan kesiapan mendukung Pemda. Ini Pilkades tetap di wilayah Bangkalan. Jadi ini salah satu bagian rakyatnya, kita melaksanakan pengecekan personil termasuk materil yang baru kita dapat, dukungan dari Kementerian Pertahanan kepada seluruh baginsa. Di baginsa mendapatkan buang motor dalam rangka operasional. Ini pertempatan juga dengan masalah TKDES di Bakanan Pemuda, nanti bisa mendukung tugas tugas mereka. Total jumlah sepeda motor yang diberikan berapa, Bang? Untuk totalnya 153 unit. Kita bagi sementara kondisi koramil. Koramil kita tentu BDSA-nya berbeda-beda. Ada yang mungkin 8, ada yang 5, ada yang 7. Jadi tergantung dengan komisi koramil. Harapannya dengan adanya motor ini, Bakanan Pemuda bisa langsung masuk ke wilayah, ke desa. Mendampingi wilayahnya, pembinaan di wilayah Pemuda. Sehingga tugas-tugasnya bisa terlaksana dengan lebih rejim. Dan diberharap kehadiran Bapak Binsa bisa betul-betul membantu masyarakat, mengayomi masyarakat, mengamankan pelaksanaan TKDES agar benar-benar berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih telah menonton!